Udah ku tersasa, tidak kehilangan Tidak kehilangan Eh, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol soal mainan, kenakalan Tapi kalau pelajaran, apa yang kalian suka? Lu apa? Dulu, paling suka pelajaran apa? Apa? Lu pelajaran? Dulu, gue nanya ke sana Ya kan dari sini, sono Pelajaran paling gak suka? Paling suka Paling suka? Iya Agama yang selam Agama tuh kayak kesannya tuh adem gitu loh, siap Belajar agama Iya, benar-benar Aku yang paling aku suka biologi Karena kebetulan aku suka materi reproduksi kan Boleh Iya, iya, iya Kalau kamu apa, siap? Aku kesenian Oh, suka menyanyi ya? Semuanya Suka gambar Suka seni Semuanya yang berhubungan dengan seni Tapi kalau namanya pelajaran itu kan ada yang disukain, gak disukain Kalau Vincent sendiri gimana? Kalau aku kok di lawat ini kan? Kalau aku lah, Vincent kan aku kan? Kasih, Vincent belum Enggak, tapi kan biasanya kaku dulu Ini random Ini random, jadi gak? Gak, dari tadi urut Hmm, random Tentan 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 apa? Tentan Ini namanya juga pertanyaan Ren Ini kan obrolan kemarin Sampai kayak bajai lagi Aku dari situ Aku dari situ Aku dari situ Aku suka olahraga Oh gitu Eh, tapi sering Tanya dong, dikulik gitu Ditanya dulu gitu Aneh ya, iya Kan, dari kan Kak S, kita suka sejarah Iya, kenapa? Lu suka itu kenapa? Seru, karena kalau misalkan olahraga Ya, fun aja Tuh kan, sing Biasanya kita kasih Kalau jaman sekolah dulu Wah, pakai bola tenis Iya Atau bola yang merah, yang karet tuh Oh, digebok sakit tuh Sakit, itu Banget, Kak Deso tadi suka apa? Agama Oh, iya Halo 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 Murut-murut, madam Ini ada pertukaran pelajar Namanya Haru, coba Kenalan dulu satu persatu Halo Ini putih-putih Seri banget kayak kertas HPS Halo Halo Jadi Haru ini Akan belajar di kelas kalian Oh, Haru Aku tahu dia nih Dia reading dari itu bisa nge-reading Bisa baca Tarot Tarot Iya, dia belajar tarot lama Makanya sekarang mungkin kalian bisa mempelajari sesuatu dari Haru Kamu-kamu belajar tarot Sayang ke? Bukan Ini gimana? Ini gimana? Haru-kamu Bukan Kamu adep kekuatmu lu Iya Dia macam Iya gimana itu Kamu gimana? Aku mau tanya Karu pengen kenalan Kok pertamanya kamu bisa tertarik sama tarot gara-gara apa? Jujurnya karena anime sih Anime Karena anime Anime apa? Kekurangan darah ya? Anemia Kamu belajarnya dari mana? Maksudnya dari anime kan itu awal pengennya Tertariknya Tapi kalau belajarannya kan bukan-bukan sembarangan kan? Iya, kalau belajar sih aku atau didaksi Itu anime apa yang kamu tertarik? Karik-karik Lu lagi nih Aku lagi Aku gak omong apa-apa Kamu buku apa? Anime apa? Karik-karik capture sakura Karik capture sakura Itu soal-soal tarot gitu juga di anime itu? Actually setelah ditelah ah lagi itu oracle Oracle? Jenis kartunya Beda sama tarot? Kamu belajar juga gak oracle? Oracle itu sebenarnya lebih apa ya Dia tuh lebih luas Jadi tergantung artisnya Temanya apa itu yang dibahas gitu Kalau tarot kan lebih-lebih Udah ada patokannya Tapi Haru lebih fokusnya ke tarot aja Ada berapa jenis sih? Aku fokus semua Semuanya? Oracle Aku tarot, oracle sama lenorman Lenorman itu kayak gini Coba bisa dilihat perbedaannya ya Jadi ini lenorman Lebih ngikutin sistem kartu remi Ini? Itu oke Kalau yang lainnya satu lagi Ini apa namanya? Ini lenorman Boleh pegang gak? Boleh, boleh Boleh Maksudnya gimana? Kartunya Dia kayak kartu kuartet Lebih keremie ya? Lebih keremie Lebih keremie Tapi sama-sama tarot? Fungsinya beda ya? Digunakan untuk meramal juga Intinya Fungsinya sama Anchor Membacakan sesuatu Tapi ini bisa dipelajari secara ilmiah gak sih? Orang pasti menyangkut pautkannya dengan mistis Oh bisa banget Sebenarnya kalau tarot itu tergantung orang ya Karena kan tarot itu esensinya ada lima Ada psikologi, numerologi, filosofi, sejarah Sama simbolisasi Jadi belajarnya dari simbolisasi Ini mesti di media counseling juga ya? Iya Kuradi gitu lah Ini apa? Tarot ini Ini tarot Siapa dulu? Stefan mau gak? Stefan atau Selin dibaca ini Mau pakai yang tarot apa yang si Norman? Oracle tuh mantep tuh Kayak оo Mobile Legends ada namanya Ya yang Lenorman Coba pakai yang Lenorman Kebetulan Oracle gak bawa sih Lenorman aja Lenorman Kalau tarot kan sering Lenorman coba Lenorman coba Lenorman coba Lenorman itu Mana? Dia maling Jangan dibawa aku nanya apa ya rumus matematika kalau umum sih biasanya udah udah pasti percintaan sama karir ya itu udah nggak mungkin lepas ya udah coba itu dulu ya Lin apa percintaan sama karir lo ya boleh tanya dulu dong apa ya nanya apa ya akhirnya bagaimana karir kedepannya nah bedanya kalau ini sambil aku buka ya bedanya kalau Lenormand sama tarot itu lebih kearah kalau Lenormand itu lebih apa ya dia untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak open question gitu jadi dia lebih detail aja jadi kalau misalkan apa yang misalnya nih kayak ada kartu Rider di sini misalnya ada kartu Rider di sini ini artinya karena pergerakan yang cepat berarti karir kamu itu melesatnya cepat gitu udah sampai situ aja beda sama tarot yang bakal cepatnya kenapa gitu oh gitu aja gitu ya terus ada ber disini sama ada kartu apa itu beratnya apa beruang ya nggak salah sih ya sama ada kartu klaus jadi kalau tiga kartu ini dikombinasikan kita ini artinya itu lebih ke arah pergerakan karir kamu ini terbilang cukup cepat nah kadang-kadang orang yang bekerja di industri kreatif itu suka kehabisan ide seperti itu jadi karir kamu itu terhambatnya kalau nanti ada habatan itu di ide gitu lebih ke situ kalau ada soal karir misalnya karir tentang host yang suka main game di tengah-tengah lagi syuting itu gimana ya di balik sini dia main game karir tentang host yang kalau ya kalau tarot beda lagi dan ini tuh biasanya kita bisa ngambil sendiri atau diambilin kebetulan kalau lenorman aku lebih suka ambil sendiri Oh kalau tarot biasanya aku suruh lebih menarik mana kalau untuk dibahas kita bisa lebih menarik pakai tarot apa pakai normal kurang lebih sama aja sih sebenarnya saya dong percintaan lu ngapain tarot ini tarotnya hilang pincen bukan gua nggak ini lu 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 bisa-bisa deh pincen ini berlaku untuk maksudnya seminggu dua minggu ke depan atau tergantung nanya untuk berapa lama cuman biasanya aku sih membentuknya setahun Oh setahun bertemu lagi bisa berubah iya dong biar repeat order begitu kita tahun kelinci basah ya 2023 kelinci basahnya bukan ini bukan kondisi percintaan gimana ya karir karir dan percintaan selama setahun kedepan karirku gimana di ada harapan nggak kira-kira ada harap apa nih percintaan atau karir 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 abel tiga ini tarot ya kalau tarotnya lebih lebih dalam kayaknya nih boleh kasih lihat ke karema kamera apa itu itu apa coba di jumlah ada two of pentacles kebalik disini terus ada Ace of Swords disini terlebih sama ada the hangman kebalik disini kebaliknya kebalik itu beda ya artinya beda begitu beda Oke kalau tiga kartu ini kombinasinya sebenarnya karir kamu itu kamu udah tahu apa yang kamu mau ush kamu bener-bener udah 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 misalnya karena kamu musik mau nyanyi ya udah itu kalau nggak dapet gue mau gitu lebih ke arah situ jadi kamu termasuk orang yang beruntung karena kamu tahu kamu mau apa banyak orang yang masih nggak tahu mereka mau apa gitu loh Ace of Swords ini kartu yang bagus untuk karir khususnya kalau kamu punya bisnis itu artinya yang bisnis lancar ada kerupuk gendar sama the hangman kebalik ini berarti kamu itu punya pemikiran yang berbeda dari orang lain yang bikin kamu tuh unik jadi orang cari kamu gitu di karir karir berarti bagus bagus ya overall overall mungkin mau aja karena kita juga buka sesi untuk menurut yang ada di rumah kita sudah lempar ke Instagram ya langsung cek aja di Instagram kita di atunasio underscore net nanti jangan kemana-mana masih di kelasnya Mazam Dinata tetap di atunasio